PDI Perjuangan Tengah menunggu rekomendasi tim hukum pembela demokrasi untuk menggulirkan hak angket. Hak angket pertama kali digaungkan calon presiden PDIP Ganjar Pranowo dan disambut koalisi perubahan pengusung pasangan Anies Basudan, Muhaymin Iskandar. Dua jalur, jalan politik dan hukum kini tengah dipelajari untuk ditempuh PDI Perjuangan. PDIP kini tengah mempelajari dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan presiden 2024. Partai berlogo banteng berkoalisi dengan Partai Parlemen P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, mengusung calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. IT dari KPU sengaja dimatikan, kemudian dilakukan perubahan konfigurasi dengan memasukkan suatu jason script yang kemudian ini memungkinkan dilakukan perubahan-perubahan dari C1 agar suatu skenario politik terhadap hasil yang direncanakan itu kemudian dimungkinkan dengan adanya perubahan sistem sirikap tersebut dengan berbagai versi termasuk memindahkan IP-nya ke negara lain. Yang ditunggu rekomendasi tim hukum pembela demokrasi untuk menggulirkan hak angket DPR mengelidiki kecurangan pada pemilu 2024. Yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan timetablenya termasuk kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket. Keputusan PDI Perjuangan memang ditunggu. Apakah serius menggulirkan hak angket? Seperti ucapan capresnya Ganjar Pranowo. Belum lagi PDIP dan P3 pengusung Ganjar memutuskan justru koalisi pengusung Anies Baswedan Muhammad Iskandar yang menyambut usulan Ganjar. Partai Nasdem menunggu langkah PDIP sebagai pimpinan hak angket. Tidak ada jarak kali ini. Kalau mesti menunggu pasti itu. Kalau enggak untuk apa ditunggu itu. Tak cuma Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera juga setuju angket. Tetapi masih menunggu PDIP. Ini menarik. Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya. Lebih baik kita ke angket. Cantik, ya kan? Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa. Karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Tapi intinya, demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedauatan rakyat, PKP pasti akan bersama mereka. Saat ini, peta di DPR, bila solid pemilik kursi pendukung hak angket unggul dengan 314 kursi dengan 5 partai. Sementara, 4 partai penolak angket memiliki 261 kursi. Sementara yang ditargetkan angket saat ini adalah penyelenggaraan pemilu 2024 yang dicurigai proses penghitungan suaranya janggal. Tapi, lazimnya langkah politik, bila lobi berhasil di kubu penolak angket, maka usulan ganjar menggulirkan angket bisa layu sebelum berkembang di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV